Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini Masih diberikan kehidupan Oleh Allah hari ini tanggal 24 April 2020 Jam 21.46 Alhamdulillah Sangat alhamdulillah Sekali Jenny Martinus Jenny Martinus masih diberikan Kesempatan hidup Dan menghirup udara oleh Allah Subhanallah ta'ala Saat ini hari ke 10 Ejen dirawat Di ruangan isolasi COVID-19 RSUP M. Jamil Padang Jadi Mohon dengan sangat Untuk teman-teman di luar sana Jangan menyebarkan berita yang tidak benar Alias hoax Mengenai kematian saya Saya Jenny Martinus Ahli Madia Kebidanan Seorang pegawai volunteer Karyawan volunteer Karyawan tenaga kerja Dinas kesehatan Kota Padang Yang ditugaskan di Puskesmas Pagambiran Dengan wilayah kerja Kelurahan Pagambiran Ampalu Saya belum meninggal Saya belum meninggal Saya bukan Erma Simamora Saya Jenny Martinus Saya tenaga medis Yang sedang berjuang Melawan Penyakit COVID-19 Jadi Buat teman-teman Semua Di dalam video Saya Saya sebutkan Panggilan kecil saya Jen Jen dan Erma Beda jauh Wajah saya Dengan dia Beda jauh Jadi jangan disesamakan Untuk Anda Yang ngambil video saya Dan Memfitnah saya Tolonglah Bertaubatlah Anda Jangan keterlaluan Di saat seperti ini Anda bikin lucun Seperti itu Gak lucu Awalnya Saya kelihatan Ceria-ceria Saat ini saya marah Saat ini saya marah Dengan saudara Karena sudah menyebarkan Berita tidak baik Saudara tidak mikir Bagaimana perasaan Suami saya Perasaan keluarga saya Perasaan teman-teman saya Perasaan orang-orang Terdekat saya Saat kalian Sebarkan video saya Dan bilang Saya meninggal Apa kalian tidak mikir Nama Erma Simamora Tapi yang bikin video Jen Pikir pakai otak Kalau mau bikin berita Harus yang cerdas Kalau mau cari uang Harus dengan cara halal Bukan dengan cara Seperti ini Kalau sempat saya tahu Siapa orang yang bikin Saya tuntut Anda Saya tuntut Anda ke meja hijau Saya akan laporkan ke polisi Sudah cukup Anda Membuat kacau Anda viralkan Se Indonesia Bagaimana keluarga saya Bagaimana tidak akan menyakiti Diberikan kesempatan Diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Anda bilang Saya sudah meninggal Kalau mau cari uang Harap dengan cara yang halal Jangan dengan cara yang haram Jangan memfitnah orang Bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri Anda Pada saudara Anda Pada anak keturunan Anda Apakah Anda juga bisa terima Selamat menikmati